Seorang warga di Kabupaten Probolinggo tewas diduga dianyaya oknum polisi. Keluarga korban tidak terima dan mendatangi MAPOLSEK untuk menyelesaikan masalah ini. Gerumunan masa bubar setelah mendapat penjelasan dari Kapolres setempat bahwa polisi akan menyelidiki kasus ini dan untuk sementara, kematian korban ini bukan penganyayaan. Puluhan warga desa curatulis kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur mendatangi MAPOLSEK setempat Rabu Dinihari. Kedatangan warga dan keluarga ini ingin menanyakan kejelasan kematian korban bernama AR umur 27 tahun, warga curatulis setelah ditangkap polisi. Keluarga dan warga menduga kematian korban ini diduga dianyaya polisi saat dilakukan penangkapan. Dianggap kematiannya tidak wajar, warga mendatangi MAPOLSEK untuk meminta kejelasan dan kasus ini dituntut-tuntas. Keluarga korban yang tak terima perlakuan polisi yang saat itu korban sedang bekerja di sawah tiba-tiba ditangkap dan dikabarkan meninggal. Saya kecewa, saya kecewa. Saya tetap nuntut. Saya nuntut sampai ke KAPOLDA. Tetap, saya tidak terima. Karena kakak saya ini bukan pencuri. Karena berangkatnya utuh, pulang harus utuh. Mas, ini apabila mungkin ada kondisi yang seperti hal-hal tidak tinggal. Mungkin langkah-langkah ke depan keluarga gimana? Tetap nuntut. Nuntut, ya. Nuntut. Tetap nuntut. Tidak terima keluarga. Mas, korban yang sama itu dua apa itu? Hah? Itu dua apa keluarga. Nah, permasalahannya itu sudah tahu, Pak. Moro-moro di bawah. Sudah ada surat laporan. Apa? Apa? Seharusnya ada surat laporan. Sementara itu, Kapolres Perbolinggo Kota berjanji akan menyelesaikan permasalahan ini dan polisi akan melakukan penyeledikan. Kejadian ini bermula korban diduga pelaku pencurian hewan dan setelah ditangkap dan dilakukan pemeriksaan, korban kejang-kejang dan kemudian meninggal. Saat dibawa ke rumah sakit, korban meninggal dunia. Yang pertama, sesuai dengan amanah dari Bapak Kapolda, kita diperintahkan untuk membuat tenang situasi. Yang primah saman, masyarakat yang memang menyalurkan aspirasinya untuk menuntut, kita fasilitasi. Dan hari ini kita sudah ketemu dengan pihak keluarga apa-apa yang sudah disampaikan ke saya dan saya sudah menjanjikan benar-benar komitmen sama pihak keluarga bahwa akan dilaksanakan proses penyelidikan yang menyeluruh sehingga akan ketahuan sebagaimana kejadian ini seperti apa. Jadi untuk saat ini saya belum bisa menjawab. Yang jelas memang ada kejadian tenangkapnya korban ini, almarhum yang meninggal, dikarenakan ada pemeriksaan, diduga melakukan suatu tindapidana, dan diamankan di POSEC, informasi dari POSEC, pada saat diamankan, kejang-kejang dan bawa ke rumah sakit, lalu meninggal. Untuk kepastian penyebab kematian korban, polisi masih melakukan proses penyelidikan lebih dalam. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Tim Liputan Madura Channel melaporkan.